Untuk melindungi serta meningkatkan pelayanan penginjilan di wilayah Bogo, Pemerintah Kebupaten Mabramo Tengah akan segera menetapkan usulan gereja menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kebupaten Mabramo Tengah akan mengakomodir usulan gereja injili di Indonesia wilayah Bogo menjadi sebuah produk hukum untuk peraturan daerah. Kehadiran peraturan daerah atas usulan Gidi Bogo nantinya dapat melindungi serta meningkatkan pelayanan penginjilan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah bersama legislatif Kebupaten Mabramo Tengah telah menerima usulan gereja dan akan didorong dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021. Pemerintah Kebupaten Mabramo Tengah akan selalu mendukung serta tunduk dan taat terhadap gereja sebab pemekaran di wilayah Mabramo Tengah dapat terlaksana atas dukungan doa hamba-hamba Tuhan. Pemerintah menyebabkan lihat sepuluh sepuluh gereja karena itu dia akan menyiapkan sumber daya manusia yang seperti itu untuk mendukung banyak pelayanan gereja ini. Bapak Tengah ada yang lebih pusing lagi. Kita pernah menerima beberapa agenda atau catatan atau pernyataan dan juga masukan dari gereja. Pemaham dalam tahun ini kita akan selesaikan lagi dan jadikan peraturan daerah ini memang memiliki gereja. Kita pemerintah harus duduk dan taat terhadap apapun negeri yang mempunyai seperti diri doger dan mempunyai mereka ini. RHP Sapa Andriki Hampagawak sebagai Kepala Daerah Mabramo Tengah berencana akan membangun sekolah alkitab dalam bahasa game di mana pembangunannya lebih berguna sebab akan menjadi milik gereja yang nantinya dapat menyiapkan SDM dalam mendukung pelayanan penginjilan. Dari Kabupaten Mabramo Tengah Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!